Sampai 11.00 di akhir mobil tersebut masih yang boleh. Tak ada celah berbohong, beda keterangan saksi asisten rumah tangga keluarga Ferdi Sambo di Rianto alias Kodir terpatahkan dengan bukti baru rekaman CCTV. Di muka sidang, hakim menyoroti rekaman CCTV kompleks Polri Duren 3 yang memperlihatkan ART Sambo, Kodir, yang mondar-mandir di hari tewasnya Yosua. Padahal sejak dihadirkan sebagai saksi, Kodir menyebut tak berada di dalam rumah sehingga tak mengetahui apapun mengenai penembakan Yosua. Inkonsistensi keterangan saksi bukan pertama kali terjadi di sidang kasus Sambo. Hakim bahkan sempat mengancam dua ART Sambo untuk dipidanakan. Menanggapi hal ini, mantan hakim agung Gayus Lumbun menilai perlunya pemanggilan ulang para saksi, termasuk ART Sambo, Kodir, dan Susi. Menurut Gayus, saksi perlu dihadirkan kembali setelah adanya CCTV agar tak lagi berkilah apalagi memberikan kesaksian palsu. Mendapatkan satu kebenaran yang material, tentunya perlu diperiksa ulang. Saksi-saksi yang berbeda dengan apa yang ada pada rekaman CCTV itu diperiksa ulang. Semuanya, Prof? Nah, hak untuk itu. Ya, diperiksa ulang untuk memberi kesempatan. Diingatkan, Anda telah disumpah tetap kepada kebohongan yang berbeda dengan isi dari rekaman itu atau Anda akan merubah. Itu diperiksa kesempatan supaya sidang bisa menemukan kebenaran yang material, yang sesungguhnya yang mana dari yang lebih dari satu. Kalau bagi pribadi saya dan banyak orang, tentu teknologi rekaman ini sudah cukup harus dipercaya. Masih adanya korban hidup ketika itu. Nah, ini kan berbeda narasi mengatakan saling tembak-menembak dan korban telah meninggal. Ini perlu digali secara material. Bagi saya itu, ulang sidang, ulang pemeriksaan. Yang jelas memberi kesaksian palsu di persidangan bisa dipidana. Pelakunya bisa dikenakan pasal 174, KUHAP, dan pasal 242, KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV Lalu sejauh mana pemanggilan ulang para saksi dimungkinkan? Kita akan ulas bersama dengan pakar hukum pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawa. Selamat malam, Kang Asep. Selamat malam juga, Nitya. Kang Asep, tidak hanya inkonsisten kesaksian anak buah Sambo terbukti berbeda dari CCTV. Harus tidak ada pemanggilan saksi secara ulang? Ya, saya pikir gini, di persidangan itu hakim menilai kesesuaian alat bukti. Misalkan saksi dengan alat bukti lainnya, dengan barang bukti. Nah, sekarang kan mengejar rekaman ini, rekaman itu menurut tasa lima undang-undang itu merupakan dokumentasi elektronik atau informatis elektronik. Hakim itu kan yakin karena dua alat bukti. Soal saksi-saksi yang lainnya, menurut penilaian, sekali lagi, menurut penilaian itu berbeda, ya enggak ada masalah. Karena dulu ruangnya ada, mereka bisa dijadikan saksi palsu. Tapi kalau tidak dijadikan palsu, nah tinggal hakim. Yakin yang mana? Ini kan untuk menerangkan keadaan. Maaf saya potong, berarti kesaksian dari Kodir dan adanya CCTV bahwa ia tidak benar, tidak mengetahui, ia sempat masuk. Ini seberapa penting? Kalau dari angka 1 sampai 10, scalenya berapa? Nah, cuma dua. Cuma dua? Kenapa cuma dua, Kang? Nah, kan yang dibuktikan itu perisiwa pembunuhan. Ketika kejadian pembunuhan, siapa yang melakukan? Siapa yang menyuruh? Siapa yang membantu itu? Nah, soal ini kan sebenarnya mau dikaitkan, apakah setelah ini sambo itu nembak atau enggak? Ya, karena berkaitan dengan sarung tangan. Ya, hanya itu. Nah, sekarang yang menerangkan yang menembak sarung tangan itu udah lebih dari dua. Satu, eh, sendiri mengatakan. Romer mengatakan. Arief mengatakan. Ridwan mengatakan. Itu udah empat, ya. Tambah lagi sekarang dengan CCTV, bukti elektronik. Jadi kalau itu udah ada, ngapain panggil saksi? Apalagi saksi yang mau dipanggil itu si Koldi Ramasosi. Yang selama ini bohong, ya. Pengadilan bukan untuk memaksa mereka sesuai cocok-cocokan atau sesuai. Tidak. Hakim menilai keterangan saksi satu sama lain, ya. Jadi kalau sekarang alat bukunya lebih dari dua, ya, saksi aja udah empat, minimanya kita ketahui. Ya, itu bersuai. Apalagi dengan ini. Jadi jangan paksakan, ngapain? Sudah tambah lama. Ngedengar orang bohong, ngapain dengerin lagi. Lalu itu melanggar aja sederhana muda biaringan. Sebenarnya kan 340 sudah terbukti. Nah, cuman jadi masalah siapa lagi yang nembak. Nah, ini kan rekaman ini tuh membuktikan, ya. Tadi orang-orang ini, ya. Sekali lagi. Orang-orang yang di luar ini. Apakah keterangan Romer? Keterangan di luar ini benar apa enggak? Termasuk elisir yang baru ini. Nah, menurut saya sudah cukup. Empat orang itu bersesuaian, ditukung lagi dalam dokumentasi alat elektronik. Ada pengaruhnya enggak kalau untuk membuktikan kemudian ada skenario yang dirancang khusus oleh Sambo untuk menutupi dan lain-lain? Itu kan membuktikan. Bahwa sebelumnya itu kan pembunuhan. Tapi kan di Kira Kayasat tembak-menembak. Nah, ketika tembak-menembak ini sebenarnya bukan. Malah si Sambo juga ikut nembak. Terbuktikan setelah itu kan senjata itu ada. Kemudian juga sarung tangan. Soal sarung tangan disangkal atau tidak diketen soal lain. Tapi minimal 4 saksi sudah mengatakan itu bersesuaian. didukung pula nanti kan. Nah, soal pola di luar itu apa yang terjadi. Nanti justru ini untuk membuktikan juga. Masa di luar aja tahu klinik. Bisa orang jalan-jalan dia. Masa dua terdakwa yaitu KM sama RR tidak mendengar. Yang di luar aja panik jalan-jalan. Jadi kalau menurut Anda nggak perlu untuk pemanggilan saksi ulang. Apa yang perlu dilakukan supaya masih kan membawa saksi? Ya tidak boleh dong mengatakan hal-hal yang sifatnya bohong. Ya, karena mereka melihat saksi sebelumnya. Kan seharusnya sebelumnya dulu tuh kan ketika mereka bohong. Hakim memproses mereka. Menjadikan terdakwa. Nah, kalau sekarang saksi sudah mau berakhir. Ngapain manggil lagi? Kayak saran ulang gitu kan. Jadi saya pikir udah bagi hakim udah cukup. Udah cukup untuk membuktikan adanya penembakan atau adanya pembunungan dilakukan oleh ABCDE tadi gitu kan. Tapi kan ada kemudian kepentingan untuk menjamin tidak ada kebohongan di sidang. Kita ingat bahwa hakim sempat mengancam untuk memidangkan para saksi? Terus itu. Kalau konsisten tuh hakimnya harus konsisten. Kenapa nggak dijadikan terdakwa? Mereka tuh ketika bohong udah diingatkan. Gunakan 174, gunakan 242. Kalau sekarang udah digunakan sudah lewat waktunya gitu. Kalau mengulang-ulang nanti seolah-olah nih pengadilan tuh untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan perkataan. Terlambat jadi begitu ya? Nah, udah terlambat lagi pula mengulang ngapain? Toh hakim udah punya. Saksi ini kan banyak. Dari semua kesesuaian itu justru minimal dua alat bukti kan. Hakim yakin minimum dua alat bukti. Satu, lapan, tiga. Nah, sekarang itu udah terbukti gitu. Kita malah sekarang menunggu cepat jaksat untuk, eh, hanya menunggu di kelompok limanya tinggal dua kan. Eh, itu disilangkan dengan PC sama PS kan. Walaupun hakim, CFS ini akan menyangkal. Tapi kan hakim sudah tahu. Ngapain dia nyangkal gitu kan. Kalau ujungnya udah ketahuan. Parsel-parselnya itu sebenarnya udah terangkai. Udah jadi tuh. Tiga, empat puluh tuh terbukti. Oke, jadi sebenarnya kalau kita ngomongin soal kepentingan, tidak ada kepentingan bagi hakim untuk menentukan apakah saksi, terutama ART Sambo, ini berkata yang sejujurnya atau tidak gitu ya? Ya, kalau udah pasti. Terserah kalau nanti si Sambo, kemudian Putri, menyangkal itu kan diatur di KUHAB 189, ya tiga. Keterangan dia hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Ya, karena apa? Dia mau nyangkal, kayak mau ingkar. Itu urusannya dia. Tapi alat bukti lain menunjukkan bahwa mereka melakukan perbuatan itu. Apalagi kalau kita dengar keterangan kemarin Elie Serkan yang sebagai saksi tapi diperlakukan sebagai terdakwa. Itu terang-benerang, runtut, tidak berpukung. Tapi ini kan idealnya ya. Ini idealnya menurut Kak Ngaseb. Kalau Anda melihat, melihat majelis hakim, akan mengambil sama seperti yang Anda prediksikan atau justru malah mengambil yang tadi? Mengulang kembali? Kalau saya, pengalaman di praktek, saya yakin tidak akan mengulang. Sekalang aja mereka keteteran, waktunya mau habis, menjelang Natal, menjelang Tahun Baru. Kemudian bahasa tahanan mau habis. Bagi dia sebenarnya sudah dipegang semua. Sekarang memanggil lagi yang pembohong, ngapain? Percuma kan? Habisin waktu. Keterangannya akan sama juga. Saya yakin, saya yakin-yakinnya KPN tidak akan memanggil lagi. Ngapain memanggil lagi? Kalau justru kan ada saksi lain yang belum diperiksa. Alibalistik, aliporensik, kemudian saksi yang menguntungkan. Justru itu yang lebih penting ya? Yang lebih penting. Kalau sekarang pembohong dihadirkan lagi, ya bohong lagi-bohong lagi. Ini tambah bikin jengkel. Tambah bikin jengkel, tambah bikin yakin nggak untuk membuat hukuman maksimal bagi para terdakwa? Kalau soal hukuman, kan Nabi kan menunggu, hakim diyakinkan, nunggu keterangan ahli balistik, aliporensik, untuk mencocokkan dengan keterangan saksi yang sebelumnya. Dan kemudian juga saksi yang menguntungkan dari pihak terdakwa. Baru ada hakim hamil sikap. Tapi kalau saya lihat perjalanan sikap-sikap hakim menanyakan ini dan pembiaran terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu. Sebentar, pembiaran terhadap pertanyaan yang tidak bermutu. Kemarin coba. Kan benar lucu. Waktu Eliezer ditanya, untuk Eliezer yang bekatnya rendah ternyata cerdas. Di luar itu ternyata cerdas. Jawaban-jawaban Eliezer kan bikin cerdas. Coba nanya yang nggak penting. Pertanyaan coba. Yang tidak ada kaitannya, yang ada dakwaan. Itu muncul kan. Itu kan, maaf ya, saya katakan itu pertanyaan konyol. Biar didengar tuh. Pertanyaan konyol yang tidak bermutu. Kan harusnya pertanyaan tuh mengejar unsur. Dan hakim ini udah mengingatkan tanya-pertanyaan jangan diulang yang berkaitan dengan dakwaan. Nah pertanyaan coba. Maren El menanya, kenapa? FS mengapai sarung tangan. Bagus tuh Eliezer, tanya aja sama si FS. Jangan tanya saya. Itu kan nggak bermutu. Kemudian nanya lagi tuh. Ada penasar tukum perempuan nanya yang, aduh ya Puhan saya bilang. Sekali lagi suruh sering saya katakan. Saya nggak takut ya. Silahkan. Tekap. Sekolahnya di mana sih? Pertanyaan tuh nggak. Enggak sekali lagi ya. Di dakwa pembunuhan, tanya unsur pembunuhan. Jangan pertanyaan yang nggak jelas gitu. Nah ini yang bikin lama kan? Yang bikin lama. Kalau kejenderungannya, Anda masih merasa bahwa tidak akan diberikan hukuman yang maksimal kalau melihat kemudian gaya dan kebiasaan dari para majelis hakim, terutama di Pencaksel ya. Kita bicara soal ini. Kalau kemarin lihat saya dari pertanyaan-pertanyaan majelis, nampaknya saya bisa baca majelis ini ya tidak akan menjatuhkan maksimal. Walaupun saya menginginkan kalau saya hakimnya ya matiin sama saya tuh. Tapi nampaknya hakim tidak akan jatuhkan hukuman itu. Saya lebih caham. Saya nampaknya membaca hukuman juga seumur hidup juga tipis. Keliatannya mainnya di penjara. Dan itu pasti menjawabkan kita publik semua. Kalau lihat dari gaya hakim menanya dan gaya hakim bersikap. Yang paling gampang standarnya apa? Pembiaran pembohongan tadi yang terjadikan terdakwa. Itu. Kemudian juga perlakuan ketika memeriksa sebagai saksi. Kemarin di Eliser harusnya kan dibatasiin Eliser. Coba nanti Eliser kan belum diperlukan sebagai terdakwa. Menurutnya apa lagi? Eliser sebagai terdakwa. Kemarin kan dia tuh saksi untuk KM dan RR. Tapi pertanyaannya justru memperjelas perbuatan. Seperti terdakwa begitu ya. Jadi besok kalau dia sebagai terdakwa mau ditanya apa? Selesai kan? Artinya disitu saya bisa membaca. Dan juga jadi pertanyaan saya kan sekarang membuktikan. Dia sebagai JSC harusnya. Tapi kebetulan sekali lagi Tuhan membuka jalan ya. Bahwa Eliser ini seorang yang kooperatif. Kemudian juga sangat runtut. Sangat konsisten. Yang lebih dihargai lagi adalah kejujuran pengakuan atas dosa-dosanya. Sehingga dia menjadikan apa adanya gitu kan. Jadi uraikan semua kan. Sebenarnya itu kan keterangkan terdakwa. Kan harusnya dia menyerangkan perbuatan yang lakukan kemarin. Harusnya kan amin lakukan oleh KM, amin lakukan oleh RR. Bukan menyerangkan perbuatan yang dia lakukan terhadap. Ya berhadapan ketika berhadapan dengan FS. Jadi Anda ragu bahwa nanti akan ada pemberian sanksi? Tuhan maksimal ya? Kalau saya matiin tapi gak mungkin mereka mati. Karena hukumnya juga udah mati. Hukuman penjara maksimal. Terima kasih Kang Asep Iwani Riawan. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Kang. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.